Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel umfah channel yang membahas seputar peternakan ayam boiler atau ayam berdaging dengan kandang close house rumahan dan untuk temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di tombol bawah dan klik loncengnya karena kita akan bahas tuntas tentang peternakan ayam boiler kandang close sos rumahan ini video kali ini saya ingin membahas pentingnya air klorin untuk DOC di awal minggu pertama jadi klorin atau kaporit ini fungsinya untuk membunuh bakteri yang terkandung di dalam air ya teman-teman makanya dengan klorin kita bisa menetralisir air yang diminum oleh ayam air yang kelihatan bersih belum tentu sehat untuk ayam makanya dengan klorin ini bisa dijadikan sebagai disinfektan penyebaran beberapa penyakit dan yang paling sering dialami biasanya ayam terkenal penyakit coli penyakit coli ini menyerang pada ayam biasanya susah besar nafsu makan kurang kau untuk mensiasatinya kita perlu memakai klorin ini sebagai disinfektan pembunuh-pembunuh bakteri yang menyebabkan ayam susah tumbuh besar dan di awal-awal minggu pertama inilah waktu yang tepat kita memakai klorin untuk mengurangi ataupun membunuh bakteri coli jadi seperti ini ya teman-teman bentuk klorin itu ya putih besar kayak gini baunya sangat menyengat bila tercampur dengan air cara pakainya kita larutin ke dalam air cuma kita harus pakai media karena apabila langsung dimasukkan ke air kurang efektif kalau menurut saya karena baunya sangat menyengat bikin ayam gak nafsu buat minum makanya saya siasati dengan bikin tempat wadah air minum kayak gini dan untuk dosisnya nggak usah terlalu banyak ini bisa jadi dua kita tumbuh halus kita masukin tempat wadah minum yang kita buat tadi jadi seperti ini tempatnya saya bikin sendiri saya bikin lubang-lubang buat airnya nanti masuk ketika semuanya udah siap kita taruh di tower karena posisi air ngalir kayak gini jadi saya bikin tempat kayak gini jadi posisi klorinnya nggak langsung ditaruh di tempat airnya jadi di masa-masa awal brooding minggu pertama ini kita wajib pakai klorin ya teman-teman untuk mengurangi resiko ayam terkena penyakit coli karena kunci ini pertumbuhan ayam ada di masa buru dingin ya teman-teman mungkin cukup dulu video dari saya teman-teman bagi teman-teman yang mau betulnya silahkan tulis komentar aja di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati